10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina tiba dengan selamat di Jakarta minggu malam. Para WNI langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjemput kedatangan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan, pemerintah akan menyerahkan ke 10 WNI kepada keluarga masing-masing. Menlu juga mengatakan sebelumnya sudah dilakukan upacara seraterima ke 10 sandra yang dibebaskan dari pemerintah Filipina kepada pemerintah Indonesia. Sebelumnya 10 sandra yang ditawan kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina sejak lebih dari satu bulan lalu. Pembebasan dan pelepasan sandra dilakukan pada minggu siang waktu setempat di pantai Parangsulu Mindanao Selatan Filipina. Pembebasan dan pelepasan sandra yang ditawan kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. selanjutnya ke 10 ABKWN tersebut akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan kesehatan rumah sakit yang akan digunakan adalah rumah sakit Angkatan Darat Gagab Soekro jadi malam ini dan besok semuanya akan tergantung pada situasi akan dilakukan sekali lagi kemeriksaan kesehatan kepada 10 ABKWN jadi itu saja yang ingin saya sampaikan dan setelah itu akan ada proses terima, karena setelah terima sudah dilakukan dari pemerintah penipinan kepada kita setelah proses kesehatan proses kesehatan ini selesai dilakukan maka dari pemerintah akan menyampaikan kembali kepada keluarga masing-masing terima kasih telah menonton!